Intro Profil wasit Ryuji 1, wasit yang dirilai membuat keputusan kontroversial saat memimpin Laga Vietnam vs Malaysia di Piala AFF 2022 baru-baru ini menjadi sorotan. Laga yang berlangsung pada selasa 27 Desember 2022 itu berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan tim asuhan Park Hangzhou. Namun kemenangan Vietnam itu diwarnai oleh keputusan wasit Ryuji 1 yang dirilai kontroversial. Tidak hanya pemain, para supporter Malaysia juga melakukan protes. Banyak yang meluapkan emosi di media sosial. Bahkan kolom komentar Instagram yang diduga milik Ryuji 1 diberondong cercaan oleh supporter Malaysia. Sebelumnya, sosok Ryuji 1 juga pernah disorot sebagai wasit kontroversial saat memimpin Laga Vietnam vs Malaysia dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 pada Juni 2021 silam. Saat itu ia menghadiahi penalti untuk Vietnam yang membuat tim Golden Star Warrior menang dengan skor 2-1. Ryuji 1 sendiri merupakan seorang wasit berkebangsaan Jepang yang lahir pada 16 April 1977 di prefektur Aichi dan usianya saat ini 45 tahun. Menurut laman Asosiasi Sepak Pula Jepang, Ryuji 1 telah terdaftar sebagai wasit FIFA sejak 2009. Ia menjadi wasit di banyak pertandingan Liga Champions AFC dan kualifikasi Piala Dunia FIFA di tingkat internasional. Selain itu, ia juga aktif menjadi wasit di Divisi 1 J-League di Jepang. Ia pernah memimpin beberapa pertandingan penting termasuk pertandingan Piala Dunia 2018 di Rusia 4 tahun silam. Lantas apa keputusan kontroversial yang dilakukan oleh wasit Ryuji 1? Ada beberapa keputusan kontroversial yang disorot dalam Laga yang dipimpin wasit Ryuji 1. Pertama, insiden di awal pertandingan, tepatnya pada menit ke-13, di mana Doan Van Hau melakukan sikutan kepada pemain Malaysia Azam Asmi di sekitar kotak penalti. Namun Ryuji 1 tidak meniup peluit pelanggaran dan langsung melanjutkan pertandingan. Keputusan kontroversial kedua adalah terjadi pada menit ke-62, di mana wasit memberikan kartu merah kepada pemain Malaysia serta menghadiahkan penalti untuk Vietnam. Hal itu berawal saat Azam Asmi mengamankan bola dari serangan pemain Vietnam. Azam berhasil menghalau bola, namun kemudian ia ditabrak secara keras oleh pemain Vietnam dan kedua pemain itu jatuh keluar lapangan di samping gawang. Kamera tidak menyorot secara jelas apa yang terjadi antar kedua pemain tersebut, namun beberapa saat kemudian wasit menghentikan permainan. Alih-alih menghukum pemain Vietnam, justru wasit memberi kartu merah untuk Azam dan memberikan hadiah penalti bagi Vietnam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.